Penyidik kejaksaan negeri Tanjabarat hingga saat ini tengah mendalami dukaan penyimpangan dalam penggunaan pupuk bersubsidi di Kejabatan Batang Asam pada tahun 2023. Proses penyidikan oleh Kejari Tanjabarat terus berproses hingga menetapkan tersangka terkait penyimpanan pupuk bersubsidi di tingkat pengajar yang menimbulkan kerugian negara mencapai 1 miliar rupiah dari satu pengajar pupuk. Kasih Pitsus Kejari Tanjabarat, Sumardanto menjelaskan, sejak bulan Mei 2024 ini, Kejari Tanjabarat telah menerbitkan surat perintah penyidikan. Surat penyidikan tersebut terkait dukaan penyimpangan dalam penggunaan pupuk bersubsidi di Kejabatan Batang Asam tahun 2023. Pendistribusian pupuk bersubsidi ini dilakukan dari distributor ke pengejar secara langsung atau dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok RTKK. Dalam penyidikan pupuk bersubsidi di Kejabatan Batang Asam ini, sebanyak 30 orang kelompok tadi dimintai keterangan. Dan masih ada 12 kelompok tadi yang akan diperiksa secara bertahap. Selain itu, Kejari juga telah menyita beberapa dokumen terkait bagaimana tata cara penyaluran pupuk subsidi bagi kelompok tadi di Kejabatan Batang Asam. Terkait penyidikan penyaluran pupuk bersubsidi di Kejabatan Batang Asam, kemarin kawan-kawan tim penyidik juga telah melakukan pemeriksaan sekitar 30 orang kelompok tani di Batang Asam untuk mengecek satu-satu berapa pupuk yang mereka terima di tahun 2023 dan berapa harga pupuk yang mereka beli di tahun 2023. Masih ada 12 kelompok tani lagi yang akan diperiksa di Kejabatan Batang Asam ini. Jadi, kita berhentikan jumlahnya satu kelompok tani di tahun 2030. Kami juga telah menyatakan penyitaan nomor pemeriksaan yang berkait penyaluran pupuk bersubsidi di tahun 2023. Untuk diketahui, modusnya sendiri penerima pupuk terdaftar di RDKK yang mendapat jatah 100 kg. Kemudian hanya diambil 50 kg, namun dalam aplikasi penerima mengambil 100 kg. Terima kasih telah menonton!